Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam anak soleh soleha kaib bahanukum Iya semoga anak soleh soleha selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Rabbal Alamin Baiklah anak soleh soleha pada pagi hari ini bertemu lagi bersama Ustazah Meisari dalam pembelajaran Bahasa Arab Al-Luhutul Arobiya Anak soleh soleha sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami dinah Wabil muhammadin nabiya wa rasulah Wabil qur'ani imama wa hakama Rabbi didni ilma Warzukni fahma Amin Baiklah anak soleh soleha simak selalu ya pembelajarannya Nah baiklah anak soleh soleha hari ini kita akan mengenal anggota keluarga kita Yaitu mulai dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakek, nenek, paman, ataupun bibi Ayo anak soleh soleha mari kita bersama-sama mengenal anggota keluarga kita Yang pertama ialah ayah Ayah adalah orang tua laki-laki dari seorang anak Di dalam bahasa Arab Ayah ini mempunyai arti Ayah ialah abun Ayahmu artinya abuka Dan ayahku artinya abi Oke anak soleh soleha Yang kedua ialah ibu Ibu adalah orang tua perempuan dari seorang anak Di dalam bahasa Arab Ibu ini mempunyai arti Umun Sedangkan untuk ibumu Umuki Dan ibuku Artinya ialah ummi Oke anak soleh soleha Yang ketiga yaitu Anak laki-laki Dalam bahasa Arab Artinya ibnun Sedangkan anak perempuan Dalam bahasa Arab Artinya ibnatun Selanjutnya Kakek Kakek adalah orang tua laki-laki dari seorang ayah Ataupun ibu Di dalam bahasa Arab Kakek artinya jadun Selanjutnya Nenek Nenek adalah orang tua perempuan dari seorang ayah Ataupun ibu Dalam bahasa Arab Nenek artinya jaddatun Selanjutnya Saudara laki-laki Saudara laki-laki adalah kerabat laki-laki Atau perempuan yang lebih muda atau lebih tua Di dalam bahasa Arab Saudara laki-laki artinya ialah ahun Selanjutnya Saudara perempuan adalah kerabat laki-laki atau perempuan yang lebih muda atau lebih tua Di dalam bahasa Arab Saudara perempuan artinya yaitu uh tun Selanjutnya paman Paman adalah saudara laki-laki ayah ataupun ibu Di dalam bahasa Arab Paman artinya ialah amun Selanjutnya Bibi Bibi adalah saudara perempuan dari ayah ataupun ibu Di dalam bahasa Arab Bibi artinya ammatun Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Baiklah anak soleh-soleha Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini Semoga bisa dipahami ya Tugas anak soleh-soleha hari ini ialah Ada di buku bahasa Arabnya Halaman 33 Dan anak soleh-soleha menjawab di halaman 34 Oke ustazah ulangi satu kali lagi ya Tugas anak soleh-soleha ialah Ada di halaman 33 Dan anak soleh-soleha menjawabnya di halaman 34 Oke anak soleh-soleha Sebelum ustazah akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini Marilah bersama-sama kita melepaskan hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh